Intro Shalom Walaupun hujan itu tidak menghalangi kita semua hadir Dalam mempersekutukan kehidupan kita dengan Allah Kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini Dalam sebuah tema Yang menuntun kepada kebenaran Yang menuntun kepada kebenaran Iya, Bapak Ibu pasti sering Dan biasa mendengar sebuah perumpamaan Dengan mengatakan bahwa Orang buta menuntun orang buta Orang buta menuntun orang buta Kira-kira apa yang terjadi kalau orang buta menuntun orang buta Jatuh Ada yang katakan masuk parit Kalau ada parit disitu ya Lebih tersesat Semakin tersesat Semakin tidak tahu arah Bayangkan saja Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Ketika ada kerusakan listrik di rumah Bapak Ibu Lalu saya yang dipanggil Apa yang terjadi Tambah koslet Kalau Bapak Ibu bertanya pada saya soal itu Maka Bapak Ibu juga mengajak saya untuk berbohong Oh dipasusite Padahal tidak aku tahu Sehingga yang mau dikatakan ialah bagaimana Orang yang tidak buta Bisa menuntun orang yang buta Kalau orang buta menuntun orang buta Tentu Ini tidak mendapat sebuah jawaban Jadi bukannya semakin tahu Justru Semakin gelap Ya Maka dari Tema kita hari ini Ada dua kata kunci Yakni kata menuntun Dan kata kebenaran Ya Menuntun disini Juga Memberikan sebuah arti Membimbing Seseorang Membawa seseorang Makanya sering ini perumpamaan Ditujukan kepada seorang gembala Selalulah mereka membawa Tedongnya rakah Sapinya kah Untuk pergi Ke sebuah tempat Yang ada rumput yang hijau Supaya disanalah ada kehidupan Tidak mungkin Orang yang menggembalakan sapi Ataupun tedong itu Membawa Gembalaannya ini Pada sebuah hal yang tidak membawa kehidupan Tanah yang kering Tanah yang tandus Tentu dia akan membawa Gembalaannya Pada sebuah hal Yang akan membawa Sukacita dan kegembiraan Menuntun Lalu Kebenaran Kalau dalam bahasa Yunani Ada dua kata yang menggambarkan Kebenaran ini Yang pertama Ialah Diaki Diaki Diakayosun Diakayosun Ini sebuah kebenaran Yang sesuai dengan Pikiran-pikiran manusia Duniawi Kalau saya Mungkin memakai pakaian seperti ini Menurut saya benar Tapi belum tentu orang lain menganggap Bahwa apa yang saya gunakan itu benar Sehingga ini mau mengatakan bahwa Pikiran dan kebenaran manusia itu Bergantung pada apa yang dia pikirkan sendiri Tentu tidak sama Ya Berbeda-beda Menurut saya Saya Alfa bergereja itu benar Karena saya pergi Bekerja Tapi mungkin menurut tetangga saya Tidak mau dia pergi gereja itu Karena malas saja Itu kebenaran Yang sesuai dengan pikiran-pikiran manusia Taukah kita bahwa Kewargaan kita bukan hanya Kewargaan Indonesia Tapi kita punya Kewargaan yang lebih khusus Yakni Warga Kerajaan Allah Sehingga kebenaran yang kedua Yakni Alatheya Kemenaran yang sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan Itu yang juga harus dipikirkan oleh manusia Tentu dalam berbagai-bagai perbedaan Tentang pikiran manusia Hendaknya yang kita lakukan adalah Bagaimana melakukan apa yang dipikirkan oleh Allah Bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan Dalam bahan utama kita hari ini Disitu menjelaskan bagaimana Daniel Mendapat penglihatan-penglihatan Bagaimana akan terjadi Akhir samaan itu Bahkan dikatakan bahwa Orang-orang yang tidak taat dan tidak setia Dia akan mendapatkan Dia akan mendapatkan penghukuman yang berat Tapi bagi orang-orang Yang terus hidup dalam bijaksana Dari kebijaksanaannya itu Dia akan tampil Menjadi cahaya Sinar seperti bintang-bintang Bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan Apakah orang Semua orang beriman Apakah kita bisa mengatakan bahwa Ah dia ini tidak punya iman Dia ini tidak punya iman Semua orang itu beriman Tapi tidak semua orang punya iman kepada Kristus Semua orang percaya Bahwa hidupnya mungkin akan seperti ini Seperti ini dan lain sebagainya Tapi tidak orang Tidak semua orang percaya Bahwa kehidupan yang kekal Hanya pada Kristus Kita yang hadir saat ini Punya iman kepada Kristus Sebuah jawaban atas persoalan Bukan menuntun Bukan orang yang buta menuntun Orang buta Tetapi orang yang punya kuasa Bahkan akan menyembuhkan Orang-orang yang buta itu Untuk melihat karya Tuhan Dia tidak hanya menuntun Tapi juga membimbing Bahkan membawa Kepada kejalan Yang membawa sukacita dan kegembiraan Tapi tentu dalam Melakukan berbagai kehidupan Banyak kesesakan yang dialami Kalau Hana dalam pembacaan kita tadi Di kitab Masmur Dia menyampaikan bagaimana puji-pujiannya Dari kesesakan-kesesakan yang dia alami Oleh karena pada saat itu dia tidak punya anak Lalu dia terus berdoa kepada Allah Dan Allah mendengarkan doanya Dan memberikan sebuah seorang anak Yakni Samuat Itu jawaban atas doanya Sehingga dia memuji-muji Tuhan Bahkan dia katakan Memang dulu Dia berada pada kesesakan Dia berada pada Penghinaan Bahwa dia adalah orang yang Mandul Tapi Tuhan memberkati kehidupannya Menyatakan Memberikan seorang anak Bahkan anak ini Adalah anak yang menjadi Abdi Allah Lebih daripada anak-anak yang lain Yang terus memperlengkapi kehidupannya Untuk memuliakan Tuhan Memberikan pelayanan bagi umat Sungguh suka cita yang luar biasa Yang dialami Oleh Hana Lalu dalam kitab Ibrani Itu mau mengatakan bahwa Kristus lah Yang menjadi korban Korban keselamatan Sehingga tidak perlu lagi Menyatakan korban penghapus dosa Tidak terus menerus Karena itu hanya satu kali Untuk selama-lamanya Dan dari korban itu Hendaknya Kita merespon dengan baik Maka dalam perikup selanjutnya Mengatakan Ada ketekunan Ketekunan Kesetiaan Kasih Yang disampaikan Bahkan dalam menutup pembacaan Di kitab Ibrani saat ini Itu mengatakan Bagaimana kita saling memperhatikan Satu dengan yang lain Bukan dikatakan bahwa Kita memata-matahi Sesama kita Tidak Kita memberikan perhatian Yang baik Sesama kita Tetangga kita Mungkin dalam keadaan Yang sangat-sangat Menderita Tidak ada berasnya Sebagai orang-orang Yang beriman Menyatakanlah itu Mungkin dia tidak Memerlukan satu dua karung Hanya sedikit saja Itu boleh Membawa kehidupan padanya Bahkan dikatakan Kristus kepada Murid-muridnya Bangunan-bangunan Yang megah saja Itu akan runtuh Ketika Tuhan yang berfirman Sehingga mau Mengatakan bahwa Kekayaan Apapun yang kita miliki Saat ini Pasti akan membawa kita Pada hal yang sia-sia Ketika pikiran kita Hanya pada Harta dunia Sehingga berbagilah Bahkan dikatakan Saling menasehati Satu dengan yang lain Kalau kita tahu Saudara kekasih kita ini Berada pada jalur Tuhan yang tidak benar Jalur dunia Yang tidak benar Tegurlah dia Nasehatilah dia Sehingga dia akan Berbalik Dan kembali Mengikut Kristus Kalau kita tidak Menegur Menasehatinya Maka kita turut Melakukan dosa Atasnya Karena dosa itu Bukan hanya Bersoal tentang Kita melakukan Yang jahat Tapi kita juga Berdosa Ketika kita tahu Saudara kekasih Kita melakukan Kejahatan Hal yang tidak berkenan Pada Tuhan Lalu kita membiarkan dia Sehingga Jangan main-main Dengan dosa itu Maka Tuhan Dalam Yesus Kristus Menjadi jawaban Dia yang akan Menuntun dalam Kebenaran Kebenaran Sesuai dengan Apa yang Tuhan Maksud Apa yang Tuhan Pikirkan Bukan sesuai Dengan pikiran Manusia Kalau sesuai Dengan pikiran Manusia Bagaimana Dunia ini Maka ada Allah Yang merangkul Yang mendekat Semua Pribadi-pribadi Yang mau Membawa Kehidupannya Pada Tuhan Bagi anak-anak Muda Tentu Banyak hal Yang diharapkan Lihatlah Bahwa dia Akan menuntun Dalam Kebenaran Bagi kita semua Terlebih Dalam masa-masa Menuju Masa pilkada Saatnya Bawalah Persoalan ini Pada Tuhan Maka Tuhan Akan menuntun Kita Pada kebenaran Kita punya Pilihan Yang berbeda-beda Tapi yakini Bahwa Siapapun Yang nantinya Akan terpilih Itu adalah Pilihan Allah Dan terus Doakan Sehingga Dia akan Dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi Pelayan Bagi masyarakat Bapak Ibu Yang kekasih Dalam Tuhan Sungguh Firman ini Menegur Saya Secara Pribadi Terkadang Masih saja Menyatakan Kebenaran-kebenaran Sesuai Dengan apa Yang kita Pikirkan Mungkin Kita mengatakan Bahwa Saya begini Saya menderita Seperti ini Karena memang Saya ini Kurang Saya ini Lemah Saya ini Tidak berdari Daripada Yang lain Tidak Menyukuri Atas kehidupan Yang Tuhan Nyatakan Pada Rubah Kata-kata Demikian Dengan Mengatakan Bahwa Wah Dari Penderitaan Yang saya Alami Saya akan Terus Dimampukan Dikuatkan Oleh Tuhan Ditopang Oleh Tuhan Menjalani Hidup Dan Kehidupan Kita Bapak Ibu yang Kekasih Dalam Tuhan Tuhan Sementara Dan Akan Juga Menuntun Kita Pada Jalan Kebenaran Apa yang Harus Kita Lakukan Tadi Ialah Bagaimana Kita Membawa Kehidupan Kita Padanya Dia Membuka Kehidupannya Pada orang-orang Yang mau Berseru Padanya Tinggal Bagaimana Dari kita Masing-masing Yang Mau Membawa Kehidupan Kita Pada Tuhan Tidak Ada yang Benar Ketika Kita Hanya Mementingkan Pikiran Kita Masing-masing Kekuatan Kita Masing-masing Memang Mungkin Kita Kuat Kita Pintar Dalam Sebuah Hal Yang Lain Tapi Ingat Bahwa Pengetahuan Kepintaran Itu Itu Hanyalah Daripada Kristus Bangunan Yang Menggambarkan Orang-orang Yang Punya Banyak Hal Tapi Itu Akan Diruntuhkan Ketika Itu Tuhan Yang Memerintah Sewaktu-waktu Saja Pasti Akan Berlalu Ada Sepupu Teman Saya Dia Orang Yang Sangat Pintar Teman Itu Mengatakan Bahwa Karena Pintarnya Dia Orang Tuanya Juga Banyak Uang Maka Dia Pergi Di sekolah Ke luar Negeri Pokoknya Orang Tuhan Mengatakan Harus Belajar 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 Dan Belajar Sehingga Karena Ditekan Disuruh Untuk Terus Belajar Penuhlah Otaknya Akhirnya Apa Dia Menjadi Tidak Tahu Arah Bahkan Dia Tidak Mengenal Dirinya Sendiri Dia Depresi Dan Akhirnya Apa Saat Ini Dia Tumbuh Pada Bantuan Orang Lain Dia Punya Babysitter Karena Dia Sudah Tidak Tahu Bagaimana Kehidupannya Dia Hidup Menjadi Anak Yang Tidak Punya Pikiran Dia Gila Saat Orang Tuhanya Mengetahui Hal Demikian Sangat Telah Sedih Dan Menyesal Karena Dia Sangat Memaksakan Kehendaknya Pada Anaknya Bapak Ibu Yang Kekasih Dalam Tuhan Kiranya Kita Tidak Melakukan Hal Yang Demikian Apa Yang Dimiliki Oleh Anak Anak Apa Yang Dinyatakan Oleh Anak Anak Syukurilah Semuanya Dan Terus Tuntun Mereka Pada Jalan Yang Tuhan Kehendak Karena Kita Percaya Apa Yang Dimiliki Oleh Anak Anak Itu Kemampuan Yang Diberikan Oleh Tuhan Bukannya Memaksa Tapi Terus Berdoa Pada Tuhan Supaya Dia Bisa Tekun Dalam Belajar Banyak Hal Yang Terkadang Menggoda Kita Untuk Keluar Dari Kebenaran Tuhan Tapi Mari Mengingat Dan Meyakini Bahwa Hanya Di Dalam Kristus Dialah Yang Akan Menuntun Kita Pada Jalan Kebenaran Dia Akan Senantiasa Ada Bersama Sama Dengan Kita Terus Memegang Tangan Kita Membawa Kita Pada Rumput Yang Hijau Pada Kesenangan Sukacita Yang Luar Biasa Walaupun Kehidupan Kita Dalam Tuhan Memberkati Kita Semua Amin